Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan mahkamah konstitusi dan putusan mahkamah konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK. Namun meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya tetapi saya tetap berbaik sangka saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai ketua MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan kepada saya. Selaku ketua mahkamah konstitusi. Saya minta klarifikasi dari Prof Jimli betulkah memang sudah ada desain awal untuk membentuk MK-MK Prof? Ya mungkin juga saya tidak tahu ya kita kan orang luar meskipun saya pendiri tapi kan kita tidak bisa ikut campur masalah dalam tanda petik ya politik internal. Saya rasa maksudnya itu politik internal bersembilan itu. Tapi tidakkah kemudian Prof Jimli menjadi bagian dari politisasi internal itu? Saya diminta itu sebulan sebelum pelantikan pembentukan MK-MK. Saya dengar mereka bilang sembilan hakim sudah sepakat meminta saya tapi saya berusaha untuk menolak saya bilang yang lain aja karena saya kan di DPD. Oke Prof kalau begitu saya ingin mencoba mempertanyakan apa yang menjadi bahan perlawanannya mantan ketua MK yaitu memang MK-MK ini dibikin sebagai upaya politisasi untuk berusaha membuat dirinya menjadi ketua MK yang seolah-olah bersalah padahal dia sudah melakukan pengabdiannya dengan baik. Iya padahal sebenarnya begini sejak di undang-undang tentang MK yang baru gitu ya memang diatur ditentukan ada majelis kehormatan dan sifatnya permanen diaturnya begitu. Kemudian peraturan Mahkamah Konstitusi untuk menjabarkan tentang MK-MK itu sudah terbit bulan Februari ya kan? Nah isu mengenai calon usia calon presiden ini ini kan sudah tiga bulan sehingga Profesor Denny Indrayana itu menyampaikan laporan pertama kali bulan Agustus. Sudah bulan Agustus ya kan? Nah mereka baru mengadakan rapat untuk memilih ya kan menentukan saya diminta itu itu sebulan September. Oke artinya Prof. Jimmy menjawab bahwa karena MK-MK ini dikatakan oleh Pak Anwar Usman adalah sudah didesain dari awal untuk pembunuhan karakter seorang ketua MK. Ya didesain dari awal benar diundang-undang. Cuma untuk membunuh karakter mungkin itu begini saya rasa siapapun ya yang mengalami seperti Pak Anwar itu kan secara psikologis. Ya kan reaksi pertamanya itu enggak terima. Itu manusiawi saja. Tapi dari statement beliau itu saya perhatiin tidak ada satupun kata-kata yang mengatakan tidak menghormati dan keharusan menjalankan putusan MK-MK. Nah buktinya sekarang dia ikut dalam pemilihan. Tapi ada kalimat juga pantang mundur. Apakah ini artinya pantang mundur dia tidak akan mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi ada desakan untuk mundur. Artinya pantang mundur dia akan stay di mahkamah konstitusi. Ya bisa juga begitu bisa juga tapi bisa juga bukan soal jabatan ya. Jadi dari anggota pokoknya tidak akan mundur karena desakan itu tadi. Tapi kan dia tidak lagi ketua. Setelah dipencet atau diberhentikan sebagai ketua MK maka seorang Anwar Usman hanya sebagai hakim konstitusi. Hakim biasa. Seperti saat desakan supaya ia mundur itu ia menjawab desakan itu dengan mengatakan pantang mundur tetap menjadi hakim konstitusi. Tapi sebenarnya Pak Prof. Jimli ini sebenarnya seorang ketua MK yang telah disidang terbukti berbuat atau melakukan pelanggaran berat.